sekarang itu yang satu ruko sudah ada yang minta 1,3 kalau untuk rumah kos itu tiap bulan sampai rumah kos juga Pak berapa ada 21 pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat pelafiat ya teman-teman sehat-sehat dan semuanya sehat jadi sahabat info desa pada pagi hari ini saya sedang berada di area perkebunan jeruk ya ini di desa Lomboya lain kecamatan dengan kecamatan saya tapi jaraknya kurang lebih sekitar pokoknya kalau tidak salah itu sekitar 8-10 kiluan sampai ke sini jadi saya ke sini ini ingin memvideokan di tempatnya Pak Dusun Buah Naga tapi kebetulan orangnya masih pulang jadi saya sempatkan ke sini dulu melihat perkebunan jeruk yang ada di wilayah sini oke bagaimana keseruannya dan di kebun siapa saya ini ikuti terus videonya jangan di skip konceng-konceng jadi sahabat info desa ya dimana pun kalian berada sekali lagi sekarang saya lagi berada di desa Lomboya ya kalau tidak salah yang jelas anda paham juga ini wilayah desa siapa tapi kalau dekatnya dengan jaraknya dekat dengan desa Lomboya tapi apakah ini wilayah desa Lomboya atau bukan saya juga kurang paham teman-teman jadi ini sekali lagi saya berada di kebun jeruknya ini belum tahu juga miliknya siapa Mas Assalamualaikum Pak waduh ini tak video kan nggak bapak-bapak ya hahaha sampai selamai lama oh bapak-bapak jadi teman-teman saya sekarang sudah ketemu dengan bapaknya ini jadi sekali lagi ini sahabat info desa nah ini saya bersama bapaknya ini nggak pakai baju lor orang tani seperti ini ini tadi habis ngapain Pak Samen Pak nyemprot iya jeruk rumput oh rumput jadi tanamannya disini jeruk semuanya ini Pak jeruk, buah naga, kelapa mana buah naganya Pak barusan anu barusan anam iya barusan anu nah kalau boleh tahu saya dengan bapak siapa ini bapak sugi harto bapak sugi harto teman-teman iya bapak sugi harto terus sampean dulu asalnya dari mana Pak dari Jawa Timur teran teran iya teran tahun 75 75 Pak iya terannya langsung langsung wono apa Cialam Cialam Jaya oh gitu iya 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 jadi sampean dulu itu terannya itu memang pelakunya atau sampean ikut orang tua ikut orang tua oh ikut orang tua berarti sampean sudah generasi yang keduanya ya iya kira-kira kira-kira begitu terus orang tuanya ini masih ada Pak Alhamdulillah sudah meninggal jadi ngurangi ngurangi penduduk Pak ngurangi warga ganti ganti berarti aktivitas sampean selain bertani ini yuk nopo Pak ada usaha bengkel nih kumawa iya bengkel terus di kota di kota ndamel ruko wah ndak salah-salah nih luar ini ini trans-trans yang sukses ini teman-teman jadi saya ketemu dengan Bapak Sugiharto ya baru kenal juga saya teman-teman beliau salah satu trans 1975 asal Jawa tapi nganjuk Pak Ngi nganjuk ini Jawa Tengah Jawa Timur oh Jawa Timur jadi asal Jawa Timur nganjuk tempatnya nanti Pak desa apa kecamatan apa gedung gelugu iya Pak gedung gelugu iya kecamatan kecamatan gondang kecamatan gondang iya 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 jauh ya iya berarti sejak 75 ya lor ya iya dulu awal-awal perjuangannya kesini seperti apa Pak sampean ingat nggak ceritanya masa lalunya dulu teran pahit tapi umur berapa sampe dulu itu saya dari Jawa umur lima tahun tapi sudah ingat ya Pak ya sudah sudah ingat berarti pahit Pak bagaimana situasi kondisi di wono itu pada waktu itu pahit pahitnya itu cari makan susah hehehe lepas dari anu jata teran hehehe itu setengah mati 76 oh 76 U76 itu sudah dilepas jata teran hehehe jadi dulu awal-awal itu orang tua itu eh dapat bagian juga tanah gitu dapat Mas yang mana Pak sebelah mana oh ini tanah beli semua ini oh ini beli ini di desa Anu itu ya Lomboya ya Lomboya ya oh iya Lomboya ya bener teman-teman ya ini di Lomboya nah ternyata ini tanah beli ya kalau jatah terannya mungkin di daerah sana perkampungan sana jadi luar biasa perjuangnya kita pahit jadi jatah teran cuma dikasih satu tahun satu tahun itu nilai ini apa Pak jatah teran pada waktu itu ya beras kan kering iya apalagi itu alat-alat tani gitu iya dulu waktu pertama yang ditanam itu apa Ubi iya di perkampungan sana ya iya jualnya enggak dijual untuk makan saja oh untuk makan saja iya berarti ya podo jadi tani waktu Lombosa ya podo aja biasanya begitu ya kalau Lombosa kan dijual sampai di Ranum itu sana tapi jalan kaki iya masih bisa dipikul tuh kalau dari sini kan jauh berarti dulu di sini juga iya parah Pak iya hutan betul iya parah hutan terus terus anaknya Samen sekarang berapa Pak tiga tiga terus gede-gede lagi Pak sudah cucu eh sudah cucu sama yang sudah punya cucu iya kelihatannya masih muda lor ini Pak Sugiharto tapi sudah punya cucu sudah dua mas cucu tapi Samen tidak ganggu apa Pak Pak apa Pak Pak istirahat oh iya hehehe 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 kerja aku nggak ngguni wong Pak wong ladang-ladang ini aku ngguni gak hehehe hehehe jadi pengen tahu sejarahnya Tran Pak api hehehe sejarahnya Tran terus selama di sini seperti apa apakah sampean menuruti sampean di sini dengan di sana sampean pernah balik ke sana atau di sana Jawa Jawa iya selama sampean dari 1975 itu sudah pernah sudah 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 sering ke Jawa hehehe perbandingannya bagaimana Pak ya masih jauh lah bagusan di sini mungkin saya kalau udah di jauh udah apa namanya kalau udah ke sini enggak dibawa ke sini orang tua itu mungkin enggak tahu saya jadi apa kok Mas oh bener hehehe mungkin sudah mati kah sudah hehehe lantaran anunya pahitnya hidup oh begitu iya di sini awal-awal Tran itu pahit lebih pahit itu iya saya lama di Sumatera Pak oh merantun memang iya oh bagaimana ceritanya Pak maksudnya setelah sampean ikut orang tua kan umur 5 tahun di sini terus dari sini masih merantun lagi iya tahun 1995 saya ke sini 9 ke sini terus menikah menikah ke 96 istrinya orang mana Pak sini juga orang lawelah orang lawelah juga jadi bapaknya ini sempat merantau teman-teman karena di sini dulu juga pahit tidak seperti orang-orang bayangkan kan banyak yang nonton di YouTube saya itu jari ini enak padahal susah 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 dulunya susah ini lahan ini ada berapa hektar Pak semua ada 5 hektar yang sekarang sampean tanam ini ya iya ini sudah lama sampean ini yang dibawah ini ada umur 2 tahun belinya lahan belinya lahan sudah lama sudah lama iya 5 hektar usah sampean beli 1 kali apa bertahap bertahap 1 hektarnya berapa Pak kalau wilayah sini masih murah dulu berapa ini dulu 300 ribu eh 300 tahun berapa itu Pak tahun tahun 97 jadi teman-teman ya ini ini 300 ribu nilahnya Bapak segiarto ini dulu tahun 97 sekarang sudah 30-an juta lebih ke atas ya Pak sudah ada yang minta 240 Mas Masya Allah tapi semuanya ini 2 hektar ini 2 hektar sudah ada yang minta 240 40 jadi sudah peningkatannya luar biasa ya Dari 300 menjadi 2 juta lebih eh 200 juta lebih jadi sudah setengah M lebih nih kalau di sini nih asetnya ini tapi ini tuh jeruknya nih Semen sudah pernah panen Pak Alhamdulillah sudah yang di atas yang dibawa belum hanya sekarang belum waktu ya iya belum waktu kok ngalami Semen Pak kok bisa ngalami ini usahanya banyak ada ruku ada bengkel tani kok bisa ngawai ini ya Alhamdulillah masih sehat masih diberi kesehatan gitu aja iya tapi maksudnya yang tapi yang disana ada yang kerjakan karyawan oh begitu jadi Semen cuma ngontrol-ngontrol yang disana iya coba bengkel yang sebelah itu Gila sebelum ini sebelum say sebelah kanan ya sebelah kanan kalau dari sini iya 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 ada tumpukan ban banyak ada banbal mobil oh Semen bengkel mobil ke motor mobil motor mobil terus yang yang tanganin di sana siapa anaknya tahu saya punya anak Oh anak-anak sampai anak terus yang nongkota yang kota anak juga yang nongkota itu usahanya apa anu sembako Oh sembako berarti di pasar enggak di jalan Lasitarda Lasitarda Kambung Oh anu-anu-anu-anu berarti pokok berarti-berarti Samen belinya berapa itu tanah di sana murah murah itu Pak Iya masih 150 dulu tahun berapa itu 2014 saya QSM Pak ya sekarang itu yang satu ruko sudah ada yang minta 1,3 loh Samen punya berapa ruko ini satu satu baru anu rencana masih mau nambah dibikin lagi terus yang di sana itu sudah berapa tahun dari 2014 dari 2014 ya usahanya iya usahanya sudah dari 2014 sudah iya langsung dibikin iya 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 jadi luar biasa ya sahabat timur desa salah satu trans yang memang ya sukses lah asetnya sudah miliar teman-temannya tapi orangnya kelihatan kayak es kayak uang raka anggu belah sih Mas sampai nih tapi lho rojo nyangka jadi jangan dikira orang-orang yang pakai baju terus ya rokok-rokok sampai ngopi gitu lho 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 kayak duit M gitu lho terus kalau yang di kotanya itu Samen kadang berapa hari sekali ke sana kalau untuk rumah kos itu tiap bulan hei samen berumah kos juga pak iya berapa ada 21 pintu boh 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 itu bagian nanti pak kambung cahak untuk unhalu iya dari unhalu itu perjalanan 100 meter itu dia berjajar berjajar dengan rukunya Samen atau beda tempat berjajar berjajar boh 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 luar biasa lho asli lho asli sukses ini lho terus dari kosnya pak dari kosnya itu berapa pendapatannya sebulan pak kalau satu pintu 500 kali piro mau pak kali 21 boh 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 aku nanti kalau setiap bulan itu pengeluaran 2 juta untuk untuk lampu Oh lampunya 2 juta jadi bapaknya ini temen-temen Pak Sugiyarto ini punya kos 21 unit satu unitnya 500 perbulan terus ada rukunya US asli lho jadi ini salah satu motivasi ya inspirasi buat orang-orang yang ini trans tapi dulunya ya susah katanya susah susah Pak ya Samen untuk mencapai seperti itu Hai perjuangan luar biasa Pak ya perjuangan luar biasa itu sabar itu Samen dengan eh bisa seperti itu punya punya tanah punya kos itu sudah punya istri atau sebelumnya sudah punya istri sudah punya istri berarti terus awalnya dulu samen juga memang tani asli awalnya awalnya Oh setelah dari Sumatera itu Usaha Usaha bengkel sapi Oh jual beli sapi iyoyoyor berarti opo ne jamul Ipare Usaha bengkel satu nejamul ya tapi sekarang sudah ndak sudah lama Prae iyo 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 jual beli sapi terus hasilnya itu di buat aset-aset begitu terus iya kok enak tenang harusnya sampe pak yuk gak kesusahan duit aset aja pak Alhamdulillah ada yang ngurus pak ada yang ngurus? tapi orang kepikiran belas? enggak siapa tau kangelan gua duitnya gak pak? penak-penaknya pak perasaan itu juga penak-penak malah lu seneng lu penak nih kebun mas oh begitu? tenang sampe kok sampai berhenti di sapi itu kenapa? ya mau anu tenang memang di sapi sudah kurang menjanjikan atau bagaimana? kurang menjanjikan gak ada hasilnya sapi sekarang akhirnya sampe memutuskan untuk beli aset beli aset tanam berkebun begitu selain di sini dimana pak kebunnya? di atas bisa di atas nih pak? iya ada tanamannya itu? baru ditanam dua etar jeruk oh berarti ada gunung-gunung iya sebelah sana jauh tapi dibagi ke ruang gak bisa di atas sampe beli harga berapa yang di atas? sudah 30 per etar itu sudah berapa tahun? baru oh baru ya? iya oh sudah 30 jaraknya dari sini? ada 500 meter nih orang terlalu waktu tapi iya sudah pak ya? bisa di jangkau motor lewat? lewat juga pak? lewat sana jadi luar biasa ya sahabat tempat desa ini pak sugiharto ini memang trans kayaknya beliau sempat merantau di Sumatera terus kembali lagi ke desa Wonua ya desa Wonua itu salah satu pecahan dari desa Cialam pak ya? iya iya tak ya? eh Lawila ya pecahannya bapak awal dipecah Lawila kan? Cialam pecah Lawila, Lawila pecah Wonua ya jadi bapaknya nyusul transnya 1975 teman-teman jadi sampai sekarang sudah Alhamdulillah sudah luar biasa punya lahan punya aset ya bahkan nilainya miliaran ya tuh ini kebun jeruknya ini dan orangnya katanya nyaman di kebun nah kita tanya dulu teman-teman kok bisa? kalau kita lihat artis-artis itu ya apa enak-apa enak ya pak? ada restoran, ada hotel, belonjo kalau kita lihat kebun ini kenapa pak? iya alasannya kenapa pak? alami mas iya ini kebun ini sudah iya iya penak serba penak mas perasaan iya pak ya berarti pusing malayu kebun itu pak? iya apa sampai pernah pusing pak? biasa apa ini sampai pusing ini pak? pusing apa mas? ya itu sendiri lah iya itu maksudnya pernah istilahnya mikir apa apa ini? iya dipikir juga mas iya tapi kan kalau kalau untuk kebutuhan kan sudah tidak mikir sampai iya nah kayak pak dusun ini lah terus rasa mikir panen naga ini ini rokoknya iya ini teman-teman ada pak dusun ini tidak saya melihatnya ini pak tidak saya melihatnya ini ternyata ini 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 pak aduh 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 bose tapi ini tapi jadi jangan dilihat luarnya loh ini isi dompetnya yang dilihat ini orang pengen kawin mana pak? alhamdulillah sito aese eh kok sito aese berarti masih ada ingin? iya orang sito aese itu pegel maksudnya pegel biaya pak? iya itu pegel eh itu tapi biasa kalau orang punya pokoknya penghasilan yang lebih berlebih rezeki yang berlebih terus aset pokoknya itu kan pasti pikirannya ya mulah-mulah pak apa sampe nanti pikiran mulah-mulah pak? itu kan mungkin yang apa ya? kekuatannya yang fit terus sampe masuk ke kaya rafit nah kaya waduh itu ah kurang fit rugi masih rugi ya? ngesak ngesak ibu pasangannya oh jadi teman-teman luar biasa ya uang sudah banyak tapi tidak mau nikah lagi ini ya terakhir gue setiap lagi cocok banget kaya duit sampai ini iya orang kaya orang kaya salah nangkaya salah ya pasti lebih duluan hehehe duit orang menjamin tidak 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 tapi orang menjamin apa kira menjamin ketenangan atau apa? iya orang menjamin ketenangan tidak tidak iya berarti kebahagiaan ini sebenarnya diukur dari apa? ini versi ini sampean nih versi ini orang tanya tidak menurut sampean juga ketenangan ya ketenangan pikiran ya? iya pikiran biar banyak uang tapi kalau pikirannya orang tenang ya panggai orang sebahagia iya untuk panen jeruknya aku mau panen oleh Rene pak iya iya maksudnya maksudnya? iya orang panggai ini orang panggai orang panggai hahaha siap kapanpun bisa iya supaya jadi inspirasi aku orang Jawa orang Jawa pak jadi kok enak terakhir apa 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 yang mengalami tapi tapi perbandingnya tapi sama Indonesia enggak sampean yang terakhir tapi gak sampe raro hahaha jadi menurut sampean saat ini kira-kira kembali jauh belum kalau suruh jalan-jalan mau iya jalan-jalan tapi kalau suruh hidup lagi disana gak ada kepikiran kayaknya gak bisa maksudnya gak bisa apa ini mau usaha apa loh mas di Jawa ya tapi di Jawa ya masih banyak keluarganya pak ya masih konco-konco sampean jaman dulu yang kecil budi budi masih enggak yang temen-temen sampean yang kecil dulu masih banyak yang sampean iling yang sampean yang paling dekat dengan sampean yang paling dekat dengan sampean ya kayak banyak mas siapa tahu nanti orangnya nonton pak ya kayak gusen itu reman dari Nganjo itu jadi sekali lagi sahabat Timur Desa Bapak Sugiharto ini dari Nganjo Kedung apa Mbak ya Kecamatan Kedung Lugu Kabupaten Nganjo Kecamatan Kedung Lugu ya Deso Kedung Lugu Oh Deso Kedung Lugu Kecamatan Gondang Kecamatan Gondang Kecamatan Gondang Mbak Kiro berapa minggu bulan lagi pak bulan atau minggu pak bulan pak bulan ya ini satu bulan ini temen-temen ini selama panen sampean selama tanam mes panen berapa kali nih pak jadi ya tidak salah-salah saya menggerbek bapaknya tadi ternyata ini luar biasa ini teman-teman nih ini jeruknya lor nih tuh ini lahan di sini nih kurang lebih ada lima hektaran ya Iya Pak ya lima hektar ya satu satu hamparan ini kelima hektar Oh tiga dengan yang di atas tadi berarti lima Oh gitu nih tuh jeruk semuanya ya ada buah naganya juga tapi masih jarang-jarang enggak terlalu Hai apa banyak ditanam ya kita lihat yang sebelah sini memang tempatnya di pek agak di pegunungan ya jadi sahabat info desa memang selama ini jarang saya upload video-video yang tanaman-tanaman agak jangka panjang seperti ini ya tuh lebat juga buahnya lor tuh kok eh buahnya lebat ceruk-ceruk ceruk-ceruk ya tuh ini kurang lebih ya satu-satu buruan lagi lah sebentar lagi ini sudah bisa dipanen ya untuk harga saya juga belum tanya-tanya ya telur tuh hanya memang kurang terus harga jeruk sekarang berapa Pak Rp10.000 per kilo per kilo jadi sahabat merasa sekarang Rp10.000 per kilo tapi menurutnya sampe ini kok tau sih agak jarang-jarang atau memang buahnya ya termasuk jarang ini Pak ya sebenarnya buah musim tapi enggak tahu ini faktor apa cuaca cuaca kayaknya cuaca ya jadi memang bener ya teman-teman karena faktor cuaca apa jarang-jarang memang karena faktor cuaca katanya Pak Sukiartonya tapi memang sudah seperti itulah kalau dikasih buah yang lebat lah bisa kesukain sampe ini gak usah mitra lu hake-hake itu dibagi rezeki ini hehehehehe oke teman-teman sahabat timur desa sampai disini dulu videonya nanti kalau panen kalau sudah mulai kuning-kuning saya datang ke sini ya supaya ada bisa saya pulang juga kalau sudah panen teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya